Nah, kita belajar sebentar, biar tidak salah paham. Kalau dalam dunia filsafat ada istilah altruisme. Altruisme itu orang yang mengorbankan dirinya untuk orang lain. Tapi ini tidak sama persis dengan pleasure tadi. Orang yang hanya ingin menyenangkan orang lain. Mengapa? Dimana sih bedanya? Ayo dipahami pelan-pelan ya. Sebenarnya, orang yang gayanya pleasure tadi kelihatannya seolah-olah mempedulikan orang lain. Tapi sebenarnya dia ini egois. Jadi dia ini ingin mendapatkan balasan dari orang lain itu. Balasannya dalam bentuk apa? Pengakuan atau penghormatan. Ingin disebut orang baik. Ingin disebut orang yang sopan. Ingin disebut orang yang tahu unggah-ungguh. Ingin disebut. Nah, akhirnya apa? Melupakan kepentingannya sendiri karena ingin disebut, ingin disebut tadi. Inilah namanya people pleasure. Jadi orang yang targetnya adalah diakui orang lain, dihargai orang lain. Maka dia mengorbankan banyak hal untuk orang lain demi itu. Bandingkan dengan seorang altruis. Kalau altruis, dia tidak mikir balasan apa-apa. Dia berbuat baik, dia memang ingin berbuat baik. Para spiritualis, misalnya para sufi yang hidupnya murah hati. Itu kan dia tidak mikir balasan apa-apa. Sahabat kita yang sejati misalnya, menyenangkan kita. Tapi dia tidak menunggu balasan apa-apa. Kita memuji dia atau kita membenci dia, dia tidak masalah. Yang penting dia ingin berbuat baik saja pada kita. Beda dengan people pleasure tadi. Dia menunggu dipuji. Dia ingin orang itu selalu menganggap dia positif. Kalau sahabat sejati tadi, tidak apa-apa. Kamu menganggap aku negatif asal kamu selamat, asal kamu sukses. Itu true friendship. Persis sama seperti orang tua kita. Mungkin juga keluarga kita. Mereka memberi banyak, mengorbankan banyak untuk kita. Tapi tidak menunggu kita akui atau kita hargai gara-gara itu. Sama juga dengan para pahlawan. Para pahlawan itu kan berkorban. Kita mencoba, wah ini jangan-jangan pahlawan itu people pleasure. Dia tidak menunggu kita akui sebagai pahlawan. Ditetapkan oleh negara jadi pahlawan atau tidak. Mereka tidak pernah mikir sama sekali tentang itu. Yang mereka perjuangkan dulu ya, kemudian ingin memberikan yang terbaik untuk tanah tumpah darahnya. Nah ini orang menyebutnya altruis. Jadi teman-teman awas jangan keliru. Jangan disamakan begitu saja. Oh berarti kalau saya berkorban untuk orang lain. Melakukan kebaikan untuk orang lain itu berarti jelek. Tidak, tidak jelek. Kecuali kalian gaya pleasure tadi. Gaya yang ingin dapat imbalan, kehormatan maupun pengakuan. Makanya kalau mau dijelaskan singkat, pleasure itu inner directed. Jadi seolah-olah keluar, tapi sebenarnya dia orientasinya ke dalam. Ingin dianggap baik. Ingin menjaga citra. Mungkin kita menyebutnya jaim misalnya. Jaga image saja. Sudah terlanjur dianggap orang baik ya. Biar kelihatan baiknya terus-menerus. Kadang kita menyebut juga dengan istilah pencitraan. Biar citranya tetap harum, tetap baik. Di tengah masyarakat misalnya. Sehingga dia melakukan itu terus. Meskipun sebenarnya dia tidak suka itu. Ini gaya pleasure. Tapi kalau seorang altruis, orang yang mengorbankan hidupnya untuk orang lain itu ya outer directed. Jadi dia tidak peduli dirinya. Yang jadi fokus adalah kebaikan orang lain. Kalau yang pleasure tadi, ya hanya untuk dirinya sebenarnya. Biar aku tetap positif. Tapi yang altruis ini targetnya adalah orang lain jadi baik. Orang lain jadi bagus. Orang lain jadi benar dan lain sebagainya. Inilah bedanya pleasure dan altruis. Jadi mungkin teman-teman sejak tadi banyak pertanyaan lupa. Kan kita harus berbagi. Kita harus peduli sesama ya. Tapi semoga posisimu bukan posisi seorang people pleasure. Hanya untuk menyenang-nyenangkan orang saja demi nama baikmu. Tapi memang kalian ingin berbuat baik dan berbagi yang sejati. Gambaran mudanya jadilah seperti sahabat yang sejati. Seperti orang tua pada anak-anaknya. Atau pahlawan pada bangsa dan negaranya. Makanya dalam pembedaannya mungkin bisa kita hati-hati agar lebih tepat memahaminya. Bedakanlah people pleasure itu dengan kepahlawanan. Kepahlawanan atau kalau dalam teorinya namanya heroisme. Kalau kepahlawanan itu memang orang yang berjuang, yang berkorban untuk orang lain. Tanpa mengharapkan imbalan. Jadi makanya guru itu pahlawan tanpa tanda jasa. Jangan menganggap apa guru itu paling cuma ingin menyenang-nyenangkan kita saja. Ngapain menyenang-nyenangkan kalian? Mereka juga punya banyak tujuan hidup yang lain kalau mau. Tapi mereka korbankan itu untuk kalian. Demi kebaikan kalian. Tidak seimbang antara yang mereka peroleh dengan yang diberikan pada kalian. Itu kepahlawanan. Dan hidup ini butuh pahlawan. Kalau tidak ada pahlawan, semua orang egois. Misalnya dunia ini pasti rusak. Bayangkan misalnya orang tua tidak punya jiwa kepahlawanan. Berkorban untuk anak-anaknya. Mereka hanya mikir kepentingannya saja. Begitu anaknya lahir dicuekin. Alah sudah ini makhluknya Allah. Biar Allah sendiri yang urusi bisa rusak dunia ini. Jadi teori kepahlawanan itu sebenarnya teori tentang keniscayaan hidup, kewajiban hidup, kebutuhan hidup. Karena kalau tidak ada pahlawan, ini macet kehidupan kita. Setiap orang egois mikir kepentingannya sendiri-sendiri, mungkin besok pagi sudah jungkir balik tatanan hidup. Nah ini beda dengan people pleasure tadi. Atau kewajiban-kewajiban. Misalnya kewajiban sosial atau kewajiban agama. Tidak sama dengan people pleasure. Misalnya saya, Pak, sedekah. Mengapa sedekah menjalankan perintah agama, Pak? Nah ini kewajiban. Ini bukan pleasure. Saya, Pak, membahagiakan orang. Kenapa agama menyuruh saya banyak senyum? Paling tidak untuk berbagi kebahagiaan dengan orang lain. Nah ini tidak termasuk people pleasure. Karena sumber pendorong tindakan itu norma-norma, aturan-aturan. Atau cinta. Kalau cinta juga tidak bisa disebut people pleasure. Cinta itu sama sekali tidak egois. Kadang-kadang memang orang menjalankan hidup dalam cinta itu egois. Berarti itu belum cinta sebenarnya. Egois itu demi kepentingan dirinya saja. Jadi mungkin punya pasangan, dia selalu ngitung apa yang aku dapat dari pasanganku. Ini sebenarnya bukan cinta. Kalau yang seperti ini mungkin masih people pleasure. Tapi cinta yang sejati pasti bukan people pleasure. Kebaikan yang diberikan itu tidak dalam pamreh agar aku tetap dihargai, tetap diakui. Cinta itu yang dipedulikan selalu, yang dipintai, tidak lagi dirinya. Sementara orang-orang yang hidup dalam pleasure ini sebenarnya menempuh jalan berputar dengan cara baik pada orang lain demi dia tetap dihargai, tetap diakui. Atau komitmen. Komitmen ini kesepakatan bersama. Kita ini kan hidup bersama orang lain, kadang-kadang membangun kesepakatan-kesepakatan. Misalnya kita punya teman, teman ini pointernya luar biasa, sementara kita tidak terlalu pinter. Tapi kita saling berkomit untuk yuk kita saling membantu biar sama-sama sukses. Nah akhirnya yang pinter ini banyak sekali membantu kita. Dan dia ya tentu saja tidak mengharapkan apa-apa. Yang dia lakukan sesuai komitmen yang sudah dibangun bersama. Nah ini juga tidak tergolong pleasure. Jadi mungkin sejak tadi teman-teman bertanya lah, kok tak boleh berbuat baik pada sesama. Lu tetap sangat dianjurkan. Tapi semoga tidak di level people pleasering. Hanya untuk menyenangkan orang lain demi pengakuan mereka pada diri kita. Demi pandangan positif mereka pada diri kita. Demudahnya people pleasers ini dari orang-orang yang tidak percaya diri. Mereka butuh pengakuan dari yang lain. Nah inilah kuncinya people pleasers dari hal-hal yang lain di luar pleasers. Kepahlawanan tidak termasuk people pleasers. Cinta juga begitu. Kewajiban-kewajiban yang harus dijalankan juga begitu. Komitmen juga begitu.